Melihat penampakan rumah dua lantai Gunawan Satbor hasil joget TikTok yang kini ditetapkan tersangka oleh polisi. Polisi mengamankan Gunawan alias Satbor, warga kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu-Tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu. Kini, Gunawan Satbor telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan promosi perjudian bersama seorang karyawannya berinisial AS, Senin-Tanggal 4 November tahun 2024. Diketahui, Gunawan Satbor dikenal publik dengan joget ayam patuk saat melakukan live TikTok. Dia bahkan memiliki ratusan karyawan dan tim, perkampungannya pun terkenal menjadi kampung TikTok. Satbor kerap mendapatkan saweran fantastis dari hasil live TikTok, hasil dari itu ia mampu membangun rumah dua lantai. Dua dari penghasilan fantastis dari TikTok itu adalah Satbor bisa merenovasi bangunan rumah milik keluarganya. Satbor kini berhasil membangun rumah mewah dua lantai yang proses pengerjaannya masih berjalan. Terlihat, di dalam rumah Satbor telah dibangun kitchen set mewah lengkap dengan peralatannya. Di dalam rumah mewah Satbor itu juga ada sofa empuk dan beberapa peralatan elektronik. Punya banyak uang dan rumah megah, Satbor mengaku tak pernah menyangka. Pasalnya beberapa tahun lalu kehidupannya masih susah. Bahkan, ia berhasil melunasi utang pengobatan ibunya. Ia juga kerap membantu warga setempat dalam kegiatan sosial. Namun, kini gunawan Satbor harus terjerat kasus dugaan perjudian hingga harus ditangkap hingga ditetapkan tersangka oleh polisi. Satbor dan AS disangkakan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Atau Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Atas perbuatan itu bisa diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar lebih, ucap Kapolres Sukabumi, AKBP Samian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.